sharing ya, lebih tepatnya sharing tentang bisnis milenial. Jadi nanti beberapa teman akan menyusul masuk, tadi sudah confirmasi, nanti kita tunggu saja dan bisa berjalan. Dan kita akan mulai doa pembukaan, Bang Mehan. Silahkan di bisnis. Oh, itu ada. Ada doa. Ayo doa Bang Mehan. Peratur Mehan. Oh, jadi saya yang doa. Kita panggil dengan suara kakak Mehan ini. Kan lo dari seksi mana tadi? Santo Yusuf, Bang. Makanya udah, doa. Iya, doa tutup peti nanti kita ini. Perwakilannya dari gereja nih. Udah, perwakilan seksi. Santo Yusuf. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Alah Bapak yang Maha Kasih. Puji dan syukur kami hati kehadiratmu atas penyertaan perlindunganmu sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. dan pada kesempatan ini kami ingin memulai bincang-bincang mengenai usaha di masa pandemi. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan juga kami berdoa untuk narasumber kami semoga mereka boleh mengeluarkan trik-trik yang memberi kami pencerahan. Sertailah kami dari awal hingga akhir pertemuan ini sehingga kami semakin terbuka wawasan kami dalam dunia usaha. kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu ya Bapak dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Terima kasih Bang Mehan. Doanya luar biasa ya. Sudah dapat tugas baru sebagai pengurus Sanso Yusuf. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita akan sharing ya untuk bisnis milenial. Temanya itu kelihat usaha di tengah pandemi. Memang diantara kita ini kan semua pasti mengalami pasang surut terutama di bidang ekonomi. Dalam kesempat ini ada Mas Yoko dan Bang Loren yang punya sedikit eksis dengan usahanya nanti diberikan kesempatan sekitar 15-20 menit. Bisa sharing apa saja misalnya awal mula atau bisnis yang sedang diguluti itu bagaimana nanti diberikan kesempatan lalu setelah itu kita serahkan lagi ke Bang Loren kita 15-20 menit. Langsung saja waktu dan tempat kita berikan kepada Mas Yoko. Oke terima kasih teman-teman. kalau sekarang ini udah tes suara dulu ya jelas ya? Jelas jelas oke kalau sekarang yang sekarang kita gelutin kan ini bisnis keluarga ya kalau gue ya teman-teman udah pada tau lah ya bisnis keluarga yang gue gelutin itu sudah dibangun dari bapak ibu dulunya di pasar kemudian sampai ke modern market sekarang dulu kita masih tawar-menawar kalau sekarang modern market udah semua baik komputer udah pakai barcode scan dan lain-lain ya ada tantangan yang tersendiri antara dari yang tradisional sampai ke sampai ke modern bisnis yang sekarang berjalan adalah bahan kue toko bahan kue ya itu posisinya ada di jati unggul ya posisinya di jati unggul menjual semua bahan-bahan kue alat kue bahan-bahan sampai packagingnya ada sampai pelatihannya ada pelatihannya sekarang memang agak agak susah ya karena pelatihannya jadinya online pelatihan online itu pun baru kemarin aku buka terbatas karena kita mau nyoba bagaimana ya kalau pelatihan online kita akhirnya kita kerjasama sama vendor kita coba minta tenaga profesional mereka untuk support akhirnya berjalan dan hasilnya juga memuaskan gitu itu sedikit ya sedikit background dari apa usaha dan dari dulu gimana tantangannya gue tau gue langsung masuk ke tantangan yang sekarang ini berjalan boleh oke tantangannya adalah sekarang ini di masa pandemi ini kita gak banyak usaha yang running well atau berjalan dengan baik beberapa usaha mungkin udah gulung tiker atau udah putus asa dengan keadaan seperti ini gitu yang puji syukurnya disyukurin adalah bahan makanan itu atau makanan ya yaitu makanan jajanan itu tetap survive terbukti tetap survive di masa sekarang nah ini ini buat teman-teman yang mungkin masih mencari atau apa ya gue bisnis apa yang sekarang ya kalau gue bisa bilang karena ini emang bidang gue gue bisa bilang bahwa makanan sekarang masih sangat survive untuk di masa pandemi ini itu bisa teman-teman apa ya mulai gelutin kalau bingung gue bisnis apa ya yang kira-kira bisa sekarang dijalani ya salah satunya yang bisa gue bilang ya bisnis makanan walaupun bisnis pada awalnya apa base-nya adalah kalian harus seneng dulu misalnya misalnya ada orang gue hobinya apa ya gue hobinya burung terus kemudian ya dia jualan burung misalnya atau dia hobi apa gitu kemudian jadi usahanya ya itulah tapi kalau yang misalnya survive saat ini ya gue logo bisang makanan ya makanan tetap survive untuk sampai saat ini seperti itu waktu gue masih ada atau udah masih-masih oh masih ya jadi untuk bisnis yang gue lihat sekarang orang-orang kalau gue lihat ya seperti yang langganan-langganan toko yang ada malah mereka menang malah mereka mendapati bahwa usahanya semakin meningkat di masa PSBB PPKM mereka meningkat malah buka cabang ada langganan gue yang tadinya cuma usaha di Seroja dia sekarang buka di Galaksi buka di Chandrabaga itu cuma jualan apa ya dia apa namanya gue lupa itu jualannya apa ya itu terbukti survive dan malah buka cabang seperti itu sih teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan nah yang paling unik adalah ketika masa seperti ini adalah kan semua online jaringannya online yang paling penting adalah kita harus mengabarkan kita punya usaha kita punya usaha nih misalnya gue punya usaha nih di Seroja gue bahan toko bahan kue yang paling penting adalah lo bisa online-in usaha lo itu sih jadi jadi misalnya kalau gue sekarang dulu gue gak ngelayanin terlalu ngelayanin misalnya gue dulu gak sampai orang bisa bisa order order by WA itu dulu gue udah ada tapi gak terlalu gue maksimalkan sekarang order by WA banyak banget terus ada lagi by Sopi by Tokopedia atau marketplace lain itu dulu gue gak terlalu pegang tapi sekarang itu luar biasa jadi misalnya lo punya usaha misalnya baru terjun yang paling penting adalah usaha lo itu harus diketahui banyak orang bagaimana cara usaha lo itu bisa diketahui banyak orang ya dengan men-share men-share apa yang eh gue jualan ini gue jualan ini lo ikut lo masukin di marketplace lo masukin di Google business Google my business atau Whatsapp business atau aplikasi toko kan ada aplikasi TO KKO toko itu juga bagus seperti itu kemarin gue juga lihat Tommy Tommy kemarin juga baru buka usaha temen kita Tommy dia baru buka usaha cendol cendol iya cendol itu dua minggu dia kemarin ke toko beli bahan beli bahan di toko ya itu itu penting nah kalau baru usaha yang baru baru kebuka baru buka itu penting adalah kita nge-share nge-share gue jualan ini loh kan itu yang penting ya kan apalagi orang sekarang di rumah gimana cara nge-share ya kalau gak satu-satunya cara ya online kita share-in dengan online kita harus tahu banyak orang harus tahu kalau kita punya toko kalau orang baru udah tahu toko kita ternyata punya toko kita jualan ini baru mereka oh dia buka toko gue pengen gue pengen coba pertama pasti ya gue pengen coba nih makanannya dia enak apa enggak gimana gitu ya itu penting sih dan itu dulu dulu gue gak mikirin itu loh begitu gue gak mikirin itu gue gak pegang banget sama yang online-online baru sekarang-sekarang ini begitu pandemi gue baru itu termasuk gue telat termasuknya tapi itu untungnya ya puji Tuhan masih masih bisa berjalan dengan baik gitu walaupun telat itu dulu mungkin ya teman-teman ya baik terima kasih mas Joko ini pemantik ya 5 menit 10 menit dari mas Joko itu udah cukup baik juga untuk kita ada ide-ide untuk bertanya mungkin bisa ditampung dulu terima kasih yang baru bergabung ya dan kita lanjutkan ke Bang Loren silahkan waktu dan tempatnya oke baik teman-teman semua saya mungkin udah kenal lah dengan saya ya ada mungkin yang belum kenal ya saya Loren saya mau menceritakan usaha yang saya bangun ini namanya torna bangun kreasi cuman tagline-nya saya bikin biar gampang orang dengar begitu namanya torna kreasi aja jadi orang jadi gak terlalu panjang kalau orang kan masih kalau namanya PT saya sih belum belum PT cuma masih dalam tahap kesana torna kreasi ini berdiri di tahun tahun 2020 dimulai pas pandemi COVID jadi kita mungkin karena saya kan bergerak di bidang interior kontraktor di saat itu mulai collab lah proyek pada berhenti akhirnya kita diputus lah karena proyek itu tidak ada yang jalan selama pandemi itu di Juli kita buka kita bergerak di bidang sama juga karena kan bidang kita kalau jauh dari pengalaman kita experience kita kemungkinan akan akan susah untuk dari nol lagi jadi kita sama dengan yang kita kerjakan dulu di bidang kontraktor interior dan furniture nah sekarang ini kalau kita bilang di masa pandemi ini yang mungkin sama seperti tadi kata Mas Joko mungkin semua orang collapse nah kita mungkin ada pertama kita modalnya itu modal kita untuk saya sekarang buka workshop nih workshop itu kecil-kecilan di dekat ini bulak sentul kalau tahu kalau arah ke bulak sentul ke jalan kapling kapten nusantara nah disitu ada saya bikin kecil sekitar 40 meter 50 meter persegi jadi kalau mungkin teman-teman mau lihat karena kerja kita ada bikin furniture disitu jadi kita masih perorangan belum berbentuk PT karena untuk bikin PT itu harus ada surat domisili dan ada semacam surat-surat yang harus kita urus ke kemenhungkam tujuan usaha ini pertama saya pikirkan ini supaya bisa memberikan konstribusi kepada masyarakat juga di bidang interior dan juga mungkin kalau saya bisa untuk mendaki gunakan tenaga tenaga dari kaum muda juga supaya dapat penghasilan mungkin kalau nanti sudah sudah semakin besar perusahaan ini ya mungkin kita akan ada pergurutan untuk bidang lapangan bidang yang lain-lainnya kita bergerak juga di bidang konsultan perencanaan gambar arsitektur dan interior estimasi untuk suatu proyek jadi kalau kalau bisa nanti akan kita cek data-data kaum muda terus kendalanya mungkin dihadapi kalau saya mencari market pasar yang belum stabil di masa KPKM ini mungkin ya semua perusahaan hold semua karena tidak bisa kerja tidak bisa pekerja jalan dan juga harus kantor pun ya semuanya kerja di rumah terus zaman ini sudah berubah sekarang jadi kalau dulu mungkin seperti kata Mak Joko tadi ya mungkin kita harus giat di WA di media sosial yang mungkin bisa dilihat oleh orang cara pemasarannya mungkin seperti yang saya yang sekarang ya mungkin lewatin pamflet kasih brosur terus saya punya teman-teman juga dari mungkin teman-teman lama yang memang khusus mereka itu marketing untuk proyek-proyek saya pakai mereka jadi kita nanti akan ada join dengan tim itu dan bagi hasil ya mungkin saya banyakkan dapat proyek mungkin dari situ terus ikut-ikut itu bazar di gereja mungkin ikut nanti ada seminar seminar masalah proyek kita harus ikut rumah supaya kita ditahu orang nah mungkin kendala-kendalanya yang saya dapatkan ya kalau modal kerja itu yang kalau satu proyek itu masih di lingkupnya belum pemerintahan itu yang mungkin kita berat karena kan ada di Semana itu ada semacam uang-uang yang harus kita keluarkan dulu tapi kalau kita pribadi kita mencari pribadi ini yang kebanyakan supaya kita dapat DP untuk bisa putarin proyek itu kalau kita kalau kita pinjem duit ke bank atau penggadaian atau kooperasi nah itu yang harus agak-agak itu berbelit-belit karena kooperasi atau bank pun pasti minta data-data semacam apa namanya kartu buku proyek apa-apa yang sudah dipegang nah mungkin kalau yang saya cari pemodal ini yang sekarang yang mungkin yang harus kalau ada proyek yang lumayan besar dalam 1M misalkan itu butuh vendor butuh vendor yang bisa kita ajak kerjasama jadi semacam itu profit sharing namanya bagi hasil terus di marketingnya mungkin ya kita harus mencari pangsa-pangsa juga yang kaum kaum-kaum muda yang sudah mulai mapan itu kita harus masuk satu-satu mungkin yang memang udah sekarang itu kaum-kaum muda kan lebih cepat naiknya karena mereka apa terjadi nggak sempat tidur lagi mungkin dia main di saham main di bitcoin banyak bisnis-bisnisnya kaum-milenial ini yang mungkin lebih cepat mereka kaya lah istilahnya dalam arti yang positif mungkin perkantoran ases pemerintah dan coffee shop karena saya lihat kalau yang sekarang itu di masa sekarang itu banyak yang kaum-milenial yang sudah mencari yang memang umur-umur berapa pun udah langsung punya namanya rumah apartemen udah punya semua lah puji Tuhan mereka memang jamannya sekarang ini lebih cepat untuk dapat penghasilan yang bagus itu yang kendala yang pertama yang punya saya yang usaha kalau saya usaha yang kedua yang mungkin yang saya mau mau bahas di sini usaha di bidang pertanian kalau pertanian kalau kita lihat sekarang kan banyak tanah-tanah yang lahan-lahan tidur di sekitar perumahan perumahan kita di Prima apa di mana apa di dekat-dekat kita banyak yang lahan-lahan tidur yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muda kedua usaha jasa pengumpulan kardus atau barang-barang bekas ketiga buka bengkel motor karena kalau bengkel motor itu tidak ada yang saya lihat tutup pasti jalan terus itu yang mungkin saya mau sharingkan kepada teman-teman semua di sini yang di luar punya yang usaha saya yang sudah jalan ini usaha kontraktor interior ini saya juga masih punya cita-cita untuk di bidang yang lain ini untuk kaum muda karena saya sudah pernah bicara dengan tim dari lingkungan saya dibilang bisa aja pak itu diusulkan cuma saya pikir kalau tidak ada timnya saya belum punya orang-orang yang bisa mengerjakan ini sama aja kita cuma kita yang kerja nanti sendiri gitu loh itu yang mungkin saya saya belum berani bawa langsung ke atas lagi nih proposal-proposal untuk ini nah untuk itulah yang saya perlu kasih semuanya mungkin nanti kita bisa sharing terima kasih bapak ibu dan teman-teman terima kasih bang loren dan mas jokoya luar biasa sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab kita beri kesempatan kepada ketua panitia untuk sambutannya mungkin tadi ada telat tadi ya sambutan dulu nih dengan ketua panitia mungkin latar belakang dan tanya jajahannya sehingga terlaksana dengan kegiatan ini wih ada pak ketua lingkungan selamat sore pak ketua lingkungan selamat sore selamat sore pak ketua silahkan ini sambutan yang kemaleman ya harusnya di awal tapi ini setelah sesi pembicara ngomong iya gak apa-apa biar penasaran tanya untuk pertanyaan itu pasti ada kesempatan untuk mikir gue pikir udah gak bakal ngomong lagi gue Mel ayo lanjut oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Joko Bang Loren yang udah mau jadi pembicara pada malam hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang lain yang bersedia untuk hadir malam ini untuk memeriahkan acara ini kenapa sih diadain acara kayak gini gitu ya kan ya karena di masa pandemi ini kebanyakan orang juga lagi pada memikirkan gimana caranya dia untuk tetap survive ya kan tetap survive di tengah ya ada yang namanya pengurangan karyawan gaji yang dipotong dan sebagainya ya kan jadi dengan adanya acara kayak gini kita jadi wawasan kita kebuka loh untuk kita tuh harus kayaknya kayak gimana sih untuk menghadapi situasi kayak gini gitu jadi semangatnya sih dari situ dulu mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya mungkin akan dibicarakan mengenai hobi atau apalah yang bisa kita sharingkan bersama gitu itu aja sih Mel dari saya Mel baik terima kasih Pak Ketua Pak Nitya luar biasa terima kasih buat kita semua mungkin tadi ada kepencet ada yang keluar oke sekarang kita masuk langsung kesetan jawab silahkan satu dua orang kami beri kesempatan untuk bertanya kepada kedona resumber bisa ditujukan kepada siapa misalnya Mas Joko atau Bang Loren atau bisa juga secara khusus dua-duanya gitu atau secara umum gitu silahkan diberi kesempatan Bang Nehan ada yang tanya ini bukan ujian sekolah ya mungkin saya mungkin saya dulu ya ingin ini Maria ya Maria pembicara satunya ya kalau gimana kalau kita kasih kesempatan dulu Maria nih boleh-boleh Maria selamat malam Maria selamat malam baterainya tinggal 13 waduh diisi dulu lah diisi dulu nih masa nanti pas setengah setengah main langsung metong lagi di kerawang Bang kerawang 2 menit promosi atau 5 menit lah 5 menit promosi apa nih sharing lah sharing usahanya apa sekarang usahanya apa oh bukan laundry Mar laundry ya mungkin bisa diceritakan sedikit tentang usahanya dan tantangan perkembangannya gimana di saat ini pandemi tadi Bang Loren sama Mas Joko udah sharing sebenernya mau masuk sesi tanya-jawab tapi Maria yang masuk jadi diberi kesempatan karena Maria kan sebagai pembicara juga kalau mau sharing sih sebenernya yang lagi aku fokus jalanin di sini HDI itu ya kedengeran gak suara aku ya sikit dengar yang HDI itu aku lagi serius jalanin sih udah ada di peringkat Damon sekarang wow Mas Damon serius ya Mas Joko dulu udah sampai level apa gue gak serius temen-temen mungkin belum tau HDI itu apa mungkin coba HDI itu perusahaan perlebahan produknya itu perlebahan ada madu ada royal jelly ada propolis gitu dan yang high demand banget selama pandemi itu si Propoelix yang dipakai di Wisma Atlet juga sama si Clover Honey itu makanya produknya itu sekarang lagi PO karena emang banyak banget peminatnya ya lumayan lah kayak bonusnya buat bayar-bayar listrik bagian listriknya bagian listriknya berapa juta emang Mar tunggu juta kali listriknya listrik yang di laundry listrik yang laundry wajar gede Mar gue tau lah tunggu dulu biar cerita dulu Maria nih untuk kesempatan dulu usaha lainnya yang tadi laundry kalau laundry sebenarnya udah setahunan cuman gak terlalu besar juga soalnya aku kan bukanya di Kerawang kenapa bukanya di Kerawang karena rukonya di Kerawang itu lebih murah dibanding di Cikarang aku kan tinggalnya sekarang di Cikarang nah harga sewa ruko di Cikarang aku belum sanggup sekarang tapi kalau misalnya di Kerawang itu harganya lebih dari setengah harga daripada ruko-ruko di Cikarang makanya buka laundry di Kerawang terus gak terlalu besar juga soalnya disini ada saingannya sekitar ada tujuh laundry dalam satu kawasan ada tujuh laundry tapi lumayan lah buat ada pemasukan setiap bulan sama masih bisa buat gaji karyawan udah kalau begitu saya nambah lagi nanti dua laundry saya disana tunggu dulu kita berkesempatan dulu sabar-sabar kayaknya menarik nanti pertanyaan itu silahkan Maria lanjut tantangannya mungkin Maria dengerin host dengerin host bandel semua tantangannya yang mana nih ya kalau misalnya yang aku ngejalanin HDI ya mungkin karena orang masih kadang underestimate atau belum tahu gitu loh kayak dikit-dikit oh itu MLM ya gitu oh itu business networking ya terus orang udah kayak ngeblok ngeblok gitu loh mental block di dirinya terus jadi kayak yang suka nyari-nyari orang ya gitu padahal kan gak harus nyari orang jadi member itu bisa buat konsumsi sendiri bisa dapat harga lebih murah terus yang kedua bisa cuma jadi reseller doang kalian dapet keuntungan dari jualan produknya gitu jadi MLM itu gak harus cari-cari orang gitu kalau misalnya kalian gak mau cari orang pun ngejalanin bisnis pun gak apa-apa gitu terus kalau yang kedua kalau yang bisnis laundry itu tantangannya sih sebenarnya karena disini banyak kompetitor ya ada ya pokoknya tadi yang seperti saya bilang itu ada sekitar tujuh dan ada dari tujuh itu salah satunya itu gede banget laundry-nya lumayan besar lah mesinnya banyak gitu terus pas lagi pandemi ini kan orang lebih banyak ada di rumah jadi mungkin aktivitas untuk dia naruh cucian di laundry itu udah berkurang dan sempat kita tuh pas habis ruko ini kita tuh pengen tutup pengen tutup karena kayaknya udah kalau dilanjutin lagi ini kayaknya capek juga kayaknya untungnya pas terlalu dapet untung ada untung tapi tuh kayaknya gak banyak pas aja gitu loh tapi di sisi lain si mbaknya kita yang kerja bantuin kita disini tuh kayak udah kok tetep buka aja gitu soalnya saya kan masih butuh kerja gitu gak apa-apa turunin gaji saya dia tuh sampai segitunya gitu sampai supaya bisa tetep bertahan bisa saya tetep dapet untung si mbaknya tuh mau diturunin gitu gajinya gitu dibanding dia gak kerja lagi gitu jadi ya atas dasar itu sih sebenarnya kenapa si laundry ini masih bertahan dengan untung yang gak terlalu banyak tuh sebenarnya karena suami saya lebih kayak pasien juga nih sama mbaknya kalau gak kerja gitu kan karena udah sendiri juga gak ada suami gitu kan gitu sih mungkin ada pertanyaan apa gitu kalian yang bisa saya jadi bantu terima kasih Maria ya untuk sharingnya luar biasa sebenarnya ini menarik sangat bener inspirasi nih Maria menjadi bervariasi antara dua narasumber kita weh hello bang untuk mas Joko dan bang Loren kita ini menarik nih temanya untuk pertanyaan silahkan satu dua orang dulu ditujukan ke siapa Maria ke mas Joko atau bang Loren lalu nanti atau bisa secara umum untuk ketiga pembicara ditanyakan silahkan diberi kesempatan waktunya lebih tiga menit untuk pertanyaan bang Gura tadi ya tadi bang Gura menarik tuh mau nambah tuh Pak Ketua gimana tadi tadi mau bilang apa tadi Pak Ketua Pak Ketua apa kabar gila ya dong mau banget gak ketemu halo bang Pilatus silahkan yang mau ditanyakan nih kemarin katanya mau bertanya ke mas Joko apa bang Pilatus mau ini mau sharing Mel usaha juga dulu pegiat usaha belum waktunya yang lain dulu yang lain dulu yang nanya aku diam aja pendengar dulu saya eh gue mau nanya dong ya silahkan ini pertanyaannya berlaku untuk ketiganya ya ya ketiga penanya ya ya ketiga ini ketiga apa namanya ketiga narasumber nih ya sekarang ini kan ya namanya cara kita memasarkan barang kita itu kan mau gak mau menggunakan yang namanya media sosial ya kan nah se apa seberapa efektifnya apakah peran sosial media ini terhadap usaha kalian di masa sekarang ini satu saja pertanyaannya untuk umum ya ya satu dulu oke terima kasih untuk Bang Loren Mas Joko dan Maria bisa nanti saling tanya tapi di sesi kedua ya karena ini yang pertama ini dari peserta dulu dari yang lain dulu mau tanya-tanya dulu nanti diberi kesempatan untuk Bang Loren atau Mas Joko saling tanya saling cross sharing cerita atau ingin menanggapi boleh ya silahkan untuk Mas Joko dulu pertama tadi pertanyaannya seberpengarah sepengaruh apalah media sosial itu Mas Joko dan Bang Loren dan Maria untuk saling tanya gitu ya Mbak Lodo ya mungkin dari gue ya pertama ya nanti bisa teman-teman yang lain nambahin yang tadi udah pernah tadi gue sampaikan juga untuk usaha apalagi baru-baru baru banget gitu ya itu yang paling pertama memang kalau gue rasanya kenapa toko gue itu kok makin banyak dikenal yang pertama adalah apa namanya testimoni testimoni para pembeli sebelumnya testimoni jadi orang udah dateng kemudian ditanya atau ngasih tau temennya bahwa oh itu ada disana no toko bahan kue lo bisa dibeli disana lumayan lengkap loh begini-begini dan lain dan sebagainya itu yang memang buat gue menurut gue itu luar biasa gitu nah testimoni itu bisa kita lihat secara online dimana testimoni itu bisa kita lihat secara online di google review jadi google google review itu penting banget jadi kalau lo misalnya nyari sesuatu apapun itu pasti lo googling kan gak lo masuk ke facebook kan gak bukan facebook duluan yang dibuka atau twitter atau apa yang dibuka duluan pasti google ketika lo cari sesuatu nah di google lo pegang dulu google lo pegang dulu google ketika lo misalnya searching toko bahan kue di bekasi kalau lo bisa lo iseng-iseng nih sekarang nih mungkin lo bisa lakukan sekarang toko bahan kue di bekasi coba toko bahan kue mana yang pertama kali direkomendasikan itu yang gue pegang banget waktu itu itu lo lo freeze ya lo assist lo assist mas joko diulang mas joko oh sorry sampai mana tadi lo freeze lo freeze lo freeze sampai google sampai google oh google iya oke jadi kalau kita punya usaha yang pertama kali lo sebelum masuk ke medsos itu adalah google my business yang di google adsense ya bukan bukan di google adsense google my business oke google my business oke oke itu kita gak ngiklan kita gak ngiklan jadi kita jadi kalau orang misalnya mau cari sesuatu itu pastikan yang dicari dia langsung carinya ke google bukan ke facebook ke twitter atau ke instagram pasti yang dicari di google nya dulu dia googling misalnya gue mau cari bahan kue nih nomor berapa Melky nomor 1 toko ban kue PTM banking store itu gua bener-bener konsen disitu mungkin teman-teman ini buat sharing teman-teman jadi google my business itu bisa dipelajarin gampang banyak youtube nya ada macem-macem jadi google my business yang dulu nomor 1 sebelum lo merambah ke medsos nah tadi si Lodo kan bilang seberapa efektif kita efektif kalau belum menurut gua untuk sekarang kalau gua gak terlalu bagaimana apa gak terlalu bagus ya kalau di gua yang gak tau ya kalau gua di google apa di medsos misalnya kalau kita ngomong facebook itu gak terlalu oke tapi gua oke nya di google my business jadi orang karena ya gitu orang mau cari bahan kue gua mau cari misalnya bahan-bahan apa nih sekarang yang lagi ngetrain makanan ya crofl crofl croissant yang waffle crofl itu lagi musim tuh nah itu dia pasti cari cari bahan ini dimana ya dia googling bukan di itu nah ketika lu udah question google gua juga main sebenarnya di facebook facebook marketplace terus gua juga sharing disitu resep resep yang ujung-ujungnya kelarinya ke toko gua kalau mau beli bahan jadi resep-resep jadi gua gak gak yang kalau gua mau main di medsos kalau menurut gua lu jangan lu misalnya lu jualan toko bahan kue kan bahan-bahan kue lu jual disitu tapi gua disitu gua gak langsung kalau mau cari bahan-bahan kue misalnya kata-katanya cari bahan-bahan kue lu bisa ke toko bahan kue Putra Trimulyo dia menyediakan ini lu lu posting gitu terus lu ulang-ulang lama-lama orang kan gak menarik yang menarik apa gua dalam pikiran gua yang menarik gua share resep misalnya resep apa gitu gua share tapi kata-katanya nanti di dalam dalam itunya redaksinya gua sharein link link yang kalau gua klik lu masuk ke Tokopedia gua itu jadi ya kalau di tempat gua secara kalau medsos gak terlalu banyak berpengaruh tapi kalau google yes tapi gua pake semuanya lah semua yang ada gua pake itu salurannya semuanya gua pake kalau dari gua gitu mungkin dari temen-temen bisa share lagi baik biar ada ini variasi Maria dulu mungkin Maria untuk medsos gimana Maria saya mau nyapa Mehan dulu halo Bang Mehan oke oke yaudah kalau gitu langsung Mas Joko terima kasih atas jawaban responnya nanti Lodo dikembalikan dulu ya jawaban dari Bang Loren dan sekalian silahkan Bang Loren bagaimana tanggapannya kalau dari saya fungsi media sosial untuk usaha ini kalau saya ini dia buat kayaknya tuh kurban udah ada lu jangan nanti oke katanya lebih Roger jadi oke saya lanjut lagi ya karena kalau saya kan bukan menjual produk seperti Mas Joko tadi yang sudah jadi istilahnya yang itu itu terus yang dijual kalau saya jualnya kan jasa jadi masing-masing produk itu beda misalkan si mas si dari si A minta yang ini ukuran beda-beda B minta ukuran bikin lemari beda C minta bikin kursi misalkan beda jadi kalau saya mungkin awal awal ini baru boleh masuk ke Tokopedia untuk menjual produk itu saya pengen coba tes masih ada nggak ada nggak yang mau nanya doang itu loh itu saya mungkin saya pengen tahu karena kalau kita jual jasa jual trust jual kepercayaan orang walaupun mahal disana kalau dia udah benar-benar suka sama orang itu mau mau mahal pun pasti dibeli kalau kita produknya interior itu karena saya lihat cuma karena kepercayaan aja pos-pos misalkan yang punya perusahaan nih Oh si A nih gue pakai bukan karena diri pasti murah enggak karena dia percaya Oh itu kualitasnya bagus tidak lari dan akan beres pekerjaan proyek itu itu yang saya lihat kalau untuk kita jual di luar produk kita jual jasa jasa itu apa yang tidak dipenuhi orang lain karena semua orang bisa bikin produk itu bisa cuman kalau untuk dari segi kualitasnya belum untuk kita tahu kalau dari saya itu aja sih yang untuk manfaat manfaatnya yang tadi bilang malado itu masih belum seperti Mas tadi bilang dijualnya bukan produk yang bisa dijual di toko-toko apa yang tadi marketplace ya mungkin saya akan coba juga sih Tuhan banyak itu saya pernah coba juga buka di Facebook masuk ke grup-grupnya kontraktor gitu cuman nanya-nanya harga aja nanya harga habis itu karena kita belum tahu orangnya apakah dia juga cuma nanya udah hilang tidak ada tidak lagi udah coba estimasi bahan misalkan nih Pak tolong kasih ini harga saya coba saya kasih dua kali Pak tolong hitung lagi saya Pak ini kok cuma hitung-hitung aja tidak ada itu feedback baliknya nah saya baru tahu nih berarti memang kebanyakan yang dari Facebook itu itu cuman sama-sama karena kita tidak pernah ketemu orangnya tidak tahu dimana tinggalnya cuman karena tahu dari media-media sosial ini itu tidak tidak mengikat cuman ya sekedar se-hello aja tuh nanya harga ini berapa ya saya kasih harga udah nggak ada lagi saya sampai oh ya tolong kirim hari ini loh tolong ketemu enggak udah cuman ada dua contoh saya pernah coba tuh hilang aja udah dari media sosial seperti Facebook itu jadi saya belum terlalu bisa menjual di bidang itu karena kita modalnya kepercayaan sebelumnya untuk kontraktor itu terima kasih baik terima kasih bahwa Ren terakhir Maria untuk juga pertanyaan dari Lodo bisa kalau gue sama mungkin saya Bang Loren ya kalau yang usaha kalau yang usaha laundry itu kalau yang usaha laundry kan jasa nih dan kebetulan ini tuh udah langganan semua dari laundry yang sebelumnya gitu jadi kebanyakan udah langganan udah sering naro disini terus kalau yang HDI memang ha gua lewat sosial media lewat yang blind prospect juga gitu enggak enggak semuanya sosial media dan pemanfaatan sosial media gua mungkin belum kayak Mas Joko kayak tadi ya gitu bagus gitu maksudnya dia ada ide buat maksudnya resep-resep terus jadi orang lebih tertarik gitu nah gua karena sambil kerja masih kerja juga terus sekarang WFH sambil ngurus anak juga jadi tuh kadang kalau mau bikin konten-konten di sosial media juga masih belum kepegang gitu sebenarnya sih kalau di sosial media kalau punya followers banyak juga terus engagement-nya bagus itu ngebantu banget sih gitu di bisnis yang si HDI ini gitu gitu sih terima kasih Maria gimana Lodo ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup 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 berarti kesimpulannya adalah enggak kalau gua menyimpulkan dari jawabannya ini yang bertanya tadi kalau dari Mas Joko lebih megang ke Google-nya sebagai keyword untuk kalau misalkan nyari masalah bahan makanan ketemunya OPTM ada paling di atas di Google ketika dicari kalau untuk Maria dan Bang Loren sendiri lebih ke pas karena itu memang yang lebih penting di dalam bidang jasa sih gitu mungkin sama tadi sama kayak Bang Loren mereka itu kan di bidang jasa butuhnya lebih ke jasa yang mereka keluarkan itu udah sesuai belum sih sama yang kita kalau yang di HDI mungkin gua bisa masuk ke grup-grup ya kayak grup apa komunitas apa yang gua ada gitu gua mulai tawar-tawarin gitu kalau sosial medianya dari Whatsapp grup-grup di Whatsapp gua tawar-tawarin atau kalau di Instagram mulai gitu tapi harusnya kan di Instagram itu kan manfaatin semua fasilitasi yang ada kayak Reels atau Divit atau rajin posting apa bikin konten apa gitu itu pasti akan ngebantu cuma masalahnya tadi itu gue masih masalah belum kepegang aja keterbatasan waktu eh baterainya udah lowbed tinggal 7% nih nanti kalau mati izin ya siap-siap-siap siap-siap kita ngajak biar jangan lama-lama masa naras primer baterainya lowbed aduh aduh masa pengusaha gak ada baterai itu trik bisnis biar adanya Jafri lagi masih lebih lanjut tentang HDI boleh kontak saya secara pribadi oke 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 karena lo udah-udah kasih kita tutup aja acara ini ya kita masuk pertanyaan berikutnya sebelum masuk sesi 2 ada pertanyaan lagi atau ingin yang mau di kulik-kulik ini boleh nanya gak nah kalau tidak ada pertanyaan lagi kita masuk sesi 2 ini ya untuk pembicara saling sharing juga boleh itu bang Loren mau nanya bang Loren bang Feby mau nanya ayo apa saya harus maria masih ada gak maria masih ada nih pasti maria ada yang mau nanya lu gak kenceng saya mau nanya luaranya gak kedengaran kejauhan 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 oh iya 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 yang belakangnya itu itu gambut iya emang nih duh eka eka awalnya nih kamu aku masuk ke HDI itu Mar kan terus terang nih kalau HDI itu dari awal tuh kita taunya tuh kayak semacam kayak MLM semacam lagi itu kan ya nah itu proses cara-caranya kamu istilahnya tertarik itu menurut kamu agak susah atau enggak man maksudnya awal aku tertarik sama bisnis itu kenapa kan padahal kan kalau dipikir-pikir nih lu udah masih kerja terus kan kayaknya tuh harus jadi kayak yang ih mesti bawel deh mesti ceritain padahal belum tentu semua orang HDI harganya gak murah harus buat bikin orang percaya itu kan agak susah gitu kan maksudnya kamu awal sampai sekarang kamu udah apa diamond eh diamond itu kamu gimana coba kira-kira aku tuh penasaran sama orang yang masih sambil kerja bisa ngurusin keluarga terus mau ngurusin yang kayak yang si HDI yang harganya juga gak murah susah gitu loh buat bikin orang lain oke percaya awalnya sih sebenarnya kalau awalnya sebenarnya aku tuh konsumen ya konsumen gara-garanya tuh awalnya setahun yang lalu 2020 anak aku kan rajin banget tuh dia ke rumah sakit kan nah terus ada satu temen aku yang kebetulan anaknya punya kelainan jantung sejak lahir terus dia tuh selalu saranin aku coba deh minum stick lover honey ini minum madu itu waktu anak aku belum umur satu tahun dan aku baca-baca kan sebenarnya anak aku di bawah satu tahun tuh gak boleh minum madu gitu kan dan dia tuh mungkin cara nawarinnya ke aku cara dia informasi ke aku tuh dia kurang edukasi kurang edukatif gitu ke akunya jadi aku tuh gak yakin gimana sih madu bisa ngobatin orang sakit gitu kan terus sampai apa tuh dia tuh bilang anaknya dia tuh yang sakit jantung itu harusnya udah operasi lagi tapi gak pernah operasi gak sampai sekarang udah besar itu dari umur 4 tahun udah konsumsi si clever honey sampai sekarang udah umur 13 tahun itu gak pernah kambu sakit jantungnya terus udah gak pernah check up-check up lagi dan kebetulan sakit kelainan jantungnya itu berbarengan dengan si sakit asma jadi punya sakit jantung terus punya asma gitu jadi setiap kambu pasti dia selalu nyestek banget gitu dan itu udah gak pernah terjadi semenjak dari umur 4 tahun itu dia konsumsi si clever honey ini gitu tapi saat itu mungkin karena dia kurang meyakinkan ke aku ya kurang edukatif tadi ke aku jadi aku gak aku gak mikir ah gak mungkin ah masa madu doang bisa kayak gitu gitu kan dan waktu itu tuh anak aku tuh waktu masuk rumah sakit tuh emang kena fenomena gitu kan fenomena radang paru ya jadi langgaran banget sering banget setiap bulan tuh batuk-batuk-batuk-batuk batuk pilek tuh langgaran banget apalagi kebetulan anak aku tuh aku titipin di daycare gitu jadi apa kalau temennya sakit pasti dia bakalan cepet banget ketularan gitu kan terus satu ketika aku ke rumah sakit di bulan Juni 2020 awal-awal covid lagi booming banget di Indonesia tuh kan dokter anak aku tuh bilang bu jangan sering-sering ke rumah sakit kondisi kayak begini gitu kalau anaknya gak ngedrop-ngedrop banget masih mau makan yaudah gak usah dibawa ke rumah sakit gitu kan setelah virusnya lagi kayak begini gitu terus aku bingung kan sedangkan anak aku tuh kalau gak bisa minum obat aku trauma takut dia masuk ke rumah sakit lagi gitu aku cobalah akhirnya si Clever Honey gitu kan aku belinya tapi bukan dari si ibu yang nawarin aku kebetulan ada orang kantor aku yang suka update-update status si Clever Honey itu kan terus aku tanya sama dia berapa deh harganya pak gitu-gitu-gitu terus dia bilang suruh tanya sama istrinya konteks sama istrinya yaudah lah ngobrol-ngobrol awalnya aku cuman bilang aku mau beli aja gitu tapi aku maunya jadi member tapi member tuh aku bayar 150 ribu dan aku tuh kayaknya ah gila 150 ribu mahal aja gitu kan bayar belum tentu gue jalanin bisnisnya juga baru beli madunya aja setengah gila harga 300an kan waktu itu terus akhirnya aku tetap eh aku dikasih free member sama si ibu itu kebetulan dia tuh emang jago banget jualannya jadi banyak yang beli tapi gak mau member terus aku yang didaftarin member dan aku konsumsi si Clever Honey itu dua mingguan lah anak aku tuh aku rutin kasihin itu dan obat batuknya gak aku minumin gitu ya terus sembuh gitu terus aku pikir wah bener juga nih coba dari kemarin-kemarin dicobain kan gak perlu masuk rumah sakit juga nih aku pikirnya gitu kan tapi itu dari situ aku gak langsung ngejalanin Kak Dina aku gak langsung jalanin resisnya jadi itu kan aku bulan Juli ya aku tuh nawarin-nawarin ke orang masih nawar-nawarin biasa aja tapi aku gak serius jalaninnya jadi kayaknya aku serius pas bulan sekitar bulan Oktoberan gitu dan aku bisa jualan awalnya tuh waktu itu masih jualan terus sampai di peringkat manager gitu kan nah dari situ aku tetap jalan dari bulan Oktober itu sampai sekarang aku tetap jalan tetap jalanin aja coba tawarin coba blind prospect bahkan dari orang yang gak aku kenal di Instagram di Whatsapp Whatsapp group gitu aku gak kenal aku chat-chatin aku tawarin gitu ya ada yang mau ada yang nolak ya pasti ada kayak gitu terus sampai ya kemarin bulan lalu sih peringkat diamond juga akhirnya sampai disitu juga gitu dia jalan terus aja sih Kadi kalau misalnya penolakan-penolakan itu wajar aja apalagi jualannya mahal kalau aku jualannya Batagor mungkin orang langsung beli kali ya karena harganya gak mahal gitu berarti kamu pakenya itu dong berarti kamu pakenya sosmed banget gak sosmed juga sih lebih ke ya kontak yang di WA aja sebenarnya banyak kan yang masih bisa diharap ratus ya ratusan gitu itu aja aku belum semuanya gitu terus blind prospect sih juga lumayan aku suka ngelakuin dari grup-grup gitu aku tawarin-tawarin walaupun emang belum ada yang mau terus kebetulan kan aku sekarang baru pindah rumah nih ikut grup jualan di Lipo Cikarang ya itu aku suka masuk ke situ sekarang gitu dan kebetulan ada yang mulai-mulai tertarik itu aja sih Kadi oke oke nanti yang yang semakin panjangnya gue itu deh kalau mau semakin panjangnya semakin jelasnya bisa konteks secara pribadi nanti minta nomernya sama Abang Loran ini kan gak ada deh nomor di grup mah enggak-enggak kalau kita sebenarnya kalau kayak gue masih back kalau lo ngomong soal apa namanya sebenarnya kan gak ada harga barang mahal yang ada tuh kita yang belum mampu beli gitu aja kalau soal kasiatnya emang kalau si Bang Loran dari awal wah gue udah lupa deh gue udah berapa tahun kayaknya udah setahun lebih deh gara-gara dia dulu sempet sama nih adalah nyakit yang katanya gini-gini-gini emang kalau soal itu iya cuman gue selalu berpikir caranya orang bisa meyakinkan orang tapi nanti aku jawabin lah udah cukup thank you loh sukses loh yang mau tau yang mau tau barangnya HDI nih Clouber Honey yang tadi diomongin nih ini pesan kemarian ya promo banget nih ya aku sebenernya udah member oh di Clouber Honey oh kemarian ya udah pada member juga pada nanya gimana sih oke tadi Frans Feb ya mau tanya selamat datang dulu nih buat Bang DJ nih Bang Fritz Om Fridus ya Om Fridus ya yang lain juga yang lain juga siapa itu tadi Pak Jawa Bang ada Manu Bang 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 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Apa kabar Indonesia Bang Malam sadar Gede-gede banget sih Maria kalau boleh mau nanya aja si Beng nanya Beng si Beng mau nanya aja tuh Bang backgroundnya ganti ganti nama Beng ganti Beng nah backgroundnya ganti yang itu masih mau hidup masih mau makan gak masih mau hidup mau makan gak dia capek-capek itu ngantar makanan dia mana itu pada juga tadi Bang Loren mau nanya silahkan Bang Loren mau nanya Bang Bes itu Bes yang nanya gak gak nanya gak jadi Bes tadi nanya nanya binggu nanya Beng banyak banyak backgroundnya dong Lodo apalagi itu siapa lagi itu itu suruh pulang itu suruh pulang ya oke oke kita fokus ya kalau emang tidak ada pertanyaan lagi kita tutup aja kali ya aku ada pertanyaan ada lah itu apa yang ditutup Mel silahkan aku ada pertanyaan lagi silahkan silahkan boleh aku silahkan boleh boleh aku bertanya ke Mas Jokpo itu yang pertama ya Mas Jokpo pertanyaanku bisnismu ini bisa dibikin cabangnya gak mau dibuka di kota kudus kayaknya mau dibuka di kota kudus kudus kayaknya nih franchise 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 itu aja aduh bang 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 Pilatus sinyalnya lagi ini peku dia dia mau bikin mau buka franchise nya iya oke tunggu sebentar mas Jokpo oh iya oh ilang ilang iya bang Pilatus gak usah pakai ini video karena sinyalnya gak kuat udah denger iya iya ada tadi cabang ada pertanyaan lagi iya itu ke Mas Jokpo tadi ya udah ya kalau buka cabang kalau memang gak bisa buka cabang gimana caranya menyalurkan ilmu bisnis dagangnya dengan model selain selain apa selain makanan atau kue apa yang cocok bisnis model begitu itu apa yang cocok selain kue yang sama ya yang sama dengan bidik itu gitu loh kalau ke Mas Lauren Mas Lauren adiknya ya ya bang masih adiknya bang masih adiknya bang ya udahlah maju lah bisnisnya banyak kayaknya kalau bisa saya bisa ikutan diajak-ajak lah itu aja kalau ke Maria kalau ke Maria Maria udah keluar bang udah keluar nanti di Jafri lah kalau ke Maria itu aja makasih makasih silahkan Mas Joko tanggapnya kalau memang banyak ya udah jelas ya banyak yang waktu itu memang sebelum pandemi juga nanya ini bisa di-franchise-in gak ya gue udah pernah sampai dateng ke seminar franchise agak susah maksudnya bukan gini memungkinkan sebenarnya untuk di-franchise-in tapi banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dan itu yang membuat gue aduh banyak banget ini persiapan gue harus ada timnya harus ada pelatihannya ada macem-macem ada tim lah tapi kalau misalnya cabang 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 gue emang gue cuma cuma satu aja yang gak niat buka cabang kenapa? karena gue pikir untuk kemarin gue juga udah sempet ngobrol juga sama Melky kalau sekarang jamannya online kita bisa dropship jadi gue punya lagi bangun channel ini ya jadi gini Bang Bang Coki ya jadi kita sekarang nih modelnya gue punya toko gue masukin di Shopee Tokopedia atau gue punya web sendiri terus barang-barang gue itu bisa lo jualin tanpa lo yang ngirim tanpa lo yang punya lo cuma kirim ke rekening nanti gue ngirimin ke pembeli lo itu namanya dropshipper nah itu gue lagi bangun sistem seperti itu supaya temen-temen yang pengen punya usaha lo gak perlu modal lo tetap lo tetap bisa jualan nanti lo ada yang beli misalnya lo buka buka lagi nih di Tokopedia atau Shopee nih lo pasarin nih barang-barang gue lo ambil fotonya dari Tokopedia bisa oke terus lo jualin dan lo ambil sistem sistem itunya berapa profitnya profit sharingnya berapa itu kalau apa kayak gitu untuk profit sharing kita stop dulu nanti bisa jatuhi ini misalnya soalnya di record nih bang di record nanti saya mau publish di media sosial kan oke nanti bisa di jatuhi lebih semangat-semangatnya lah di cut sama host soalnya 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 profit tapi bang maaf ya bang nanti kalau kita rekaman ini tersebar nanti di jenil pajak di jenil mah Joko oke 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 memang semakin Oke 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 silahkan Aku mau nanya lagi sama Joko Boleh gak? Boleh Joko nanya dong Usaha bapak yang dipaksa Nanti jalan gak? Ditutup Tutup Pindah ke yang setara Oh jadi benar-benar Itu dijual apa? Dapat lain Tokonya Udah Masih ada disitu Maksudnya Barang-barangnya Udah jadi tukang pisang Disitu Itu udah gak Udah gak disitu lagi kan Jadi prosesnya adalah Kita tutup pelan-pelan Jadi kan ini Dari tradisional Di pasar Pindah tempat Ke tempat yang sekarang Kan di Jendunggul Yang deket rumah bokap nyokap Itu modern market Itu Pelangganan kita Supaya gak langsung Hilang Hilang Informasi Toko itu gak langsung Ditutup Toko itu pelan-pelan Diberitahu Langganan suruh pindah Kesana Suruh pindah Ke tempat yang baru Gitu Sudah Langganan kira-kira Sudah semuanya Toko disitu udah Makin sepi Tutup Baru kita Bener-bener full disitu Insya orang nanya Karyawan berapa Jokta sih Karyawan ada Bajak juga Bajak itu Bajak 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 Kalau berkaitan dengan jumlah Itu di Di Bip dulu Saya nanya lagi Ke Jokot tadi Apa tapi Namanya tadi Kerjasamanya Apa namanya Dropshipper Apa Dropshipper Dropshipper ya Oke Ada lagi Ada lagi Bang Peps nih Angkat tangan nih Resen Bang Peps Iya Jadi semuanya Marketing itu Tidak lewat-lewat Jadi Bukan modal Eh Bang Peps Kalau Angkat tangan Silahkan Bang Peps Mana yang ingin Angkat tangan Bang Peps Bang Peps Eh Bang Peps Sekali ini gue serius nih Serius 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 nih Serius nih Serius ngusir si kompe Yang di background Udah itu Nggak usah Nggak usah Serius 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 Buat Bang Jokot nih Mas Jokot Mas Jokot Mas Jokot Buat Kan ini Keluarga kan Dari dulu Kita udah tau Bapak Ibu kan Emang jual Apa namanya Produk Jadi ya Produk Jadi Produk Menurut Mas Jokot nih Kalau untuk pendatang baru Kau juga ingin Misalnya jualan Seperti Apa namanya Jualan lah Itu bagusnya Ke E-agen Atau ke Distributor Oke Itu aja pertanyaan Oke Silahkan Nah Itu Kalau ke E-agen Misalnya ada Toko bahan kue Yang lebih besar Dia nge-agen Apa Jual barang Lebih grosirannya Juga bisa Gitu ya Itu biasanya Kita ada Ada juga Kita beli kesana Kita yang Sekarang ini Kita juga masih beli kesana Ada juga Kita langsung Distributor Ada kelebihan Ada kekurangannya Kalau ke Ke Apa Distributor Kalau ke E-agen Apa Ke Apa Di Toko bahan kue juga Jual bahan itu Kita Kuantitinya bisa sedikit Kuantitinya bisa sedikit Dengan modal yang sedikit Kita sudah bisa jalan Itu Seperti toko Gua zaman dulu Toko yang Nyokap-nyokap dulu Ritis itu dulu gitu Ke Agen-agen yang Udah Apa Agen-agen bahan kue juga Yang masih Yang Gerosiran Gitu Yang gerosiran Itu dengan modal minim Kita bisa Ngambil barang Macem-macem Ada yang Agen yang Bisa Mutangin juga Tapi itu Butuh trust Butuh trust Jadi Biasanya mereka Nggak mau langsung Ngasih tempo Dua minggu Tiga puluh hari Itu biasanya mereka Apa Kasih Waktu ke kita Untuk bayar tunai Tunai dulu Tunai dulu Sampai dia Terbangun trust Oh ini Gue bisa kerja sama dia Gue bisa ngutangin sama dia Nah kalau Agen kita beli di Agen Kita bisa dengan modal kecil Sudah bisa mulai Kalau ke Agen Kalau ke distributor Kalau ngambil ke distributor Kita Kalau mau ngambil ke dia Ada minimal order Biasanya Minimal order Jadi kalau misalnya Kita mau ngambil ke Indomarko gitu ya Indomarko supplier yang gede gitu Kita harus ada minimal order Minimal berapa Dan itu Misalnya untuk satu macam Atau dua macam item Yang mereka jual Dan itu butuh modal besar Sedangkan kita misalnya Punya modal terbatas Untuk bisa ngelengkapin Satu toko itu Banyak barang Yang kita bisa Jual Kita bisa ambil Sama AC agent Gitu Itu sih Bang Oke Terus untuk bedain Untuk bedain Mana ini Agen Mana ini distributor Gimana Bang Oh gampang sih Kalau misalnya Distributor kan masih Mereka mempunyai Apa Sales Jadi kalau misalnya Lu buka toko gitu ya Kan suka kadang-kadang Ada sales Datang Salesnya kita juga Kadang-kadang Si agent juga punya Sales Agen Tokobanku yang besar Gitu ya Itu juga punya sales Biasanya Nah untuk bedainnya Kita gampang aja Ini Dari PT mana Produknya apa aja Mereka kan akan lihat Oh barangnya ini Ini Oke gitu Atau kalau distributor Kan dia biasanya Cuma Wah cuma barang-barang Tertentu Dari produk tertentu Biasanya seperti itu Kalau gue sih Kalau misalnya sekarang Ya udah bisa Ngambil banyak Distributor Tapi dulu Awal-awal baru mulai Gue ke agen-agen Agen-agen aja dulu Dengan modal terbatas Gitu Itu bisa Bisa kelihatan Kok mana Oh ini Salesnya agent Atau salesnya Distributor Nanti kelihatan Ketika mereka Nawarin barang Macem-macemnya tuh Udah kelihatan Oke Baik Clear ya Ada lagi Oke Thank you Oke thank you Mas Joko Ada lagi Bang Gura Kayaknya udah mau bertanya nih Udah nyala Lampu kuning Guys serius banget Yang betul-betul Kayak itu kamera Apa-apa Sirius Sirius Bang Gura Mano Mano Coba Mano Mano mau nanya nih Mano Silahkan mau tanya Tadi kan saya kasih Tiga tuh Kita belum bahas Tadi tuh Itu gimana Mau dibahas Apa enggak Oh iya Yang itu tadi Pertanian Lahan Petanian Lahan Kosong Oh iya Pengumpulan Barang Karu sama Barang-barang bekas Sama Pekal motor Simano tuh Ya Bisa Kalau memang ada Yang Boleh Yang mau Yang mau Kejun Maksud saya Nah kalau Kalau barang bekas Itu maksudnya Maksudnya Usaha Usaha MyPG Atau yang lain Usaha pribadi MyPG lah Kan saya bilang tadi Lempar ada tiga Di luar Yang saya Tekunin ini Ya Selesai tadi tuh Pertanian Barang bekas Sama Itu Pengkel motor Itu loh Ya Kan teman-teman juga Banyak Yang Yang bisa diberkati Motor itu Kayak Omanu Ya itu bisa Ditanggapi Tapi ada pertanyaan Dulu nih Dari Pak Pak Ketua lingkungan YP3 nih Silahkan Pak Banyak Beradu lah Ganti nama Salam 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 Nih Sudah Saya jawab lagi Suaranya Ngomong itu Putus-putus Bang Bura Putus-putus Bang Bura Kejauhan 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 Arta Kejauhan Alu Ya 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 Oke Nyalin Dicicil kayaknya Camera Jadi Mau Biar Oke Jelan Jelan Biar gak putus Sudah jelas 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 Mokanya juga gak jelas Pembicaraan Bang Loren Yang tiga poin itu Antara Tadi tuh Lahan ya Pertanian 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 Kalau saya sih Dari Pribadi sendiri Lebih tertarik Di lahan Pertanian ya Karena Di masa sekarang ini Selain untuk Mendapatkan penghasilan Mungkin untuk Ketahanan Pahan Ini Sebenarnya Saya mau Saya kembangkan Di lingkungan Di lingkungan Khususnya Di YP3 Saya Sudah Mau Cari Kosong Yang tidak Terpakai Yang milik Umat Yang saat ini Lahannya Tidak Digunakan Itu yang Saya Lagi Cari Kebetulan Ada Di lingkungan YP3 Ada Yang punya Lahan Ada Punya Lahan Nah Itu Bisa Dipakai Kebetulan Bisa Dipakai Saya Sekarang Lagi Mau Menyusun Itu Gitu Lagi Mau Menyusun Itu Bagaimana Supaya Lahan Kita bisa Kelola Di lingkungan Untuk Menanggapi Itunya Bang Loren Seperti itu Saya Dari segi Persemian Gitu Gitu Itu Pak Melgi Terima kasih Pak Ketua Luar biasa nih Jadi Sudah ada Ini ya Satu jawaban Untuk Tadi yang pertama Nanti Bisa Di respon Lagi lebih Mendalap Dalam Kopdar Besok ya Kalau Jadi ya Kita bertemu Atau nanti bisa Di jawabin langsung Baru Loren Tapi kita Usulan ini Menarik Yang tiga itu Dilempar Di grup Juga sangat menarik Untuk yang lain Yang tidak ikut Cuma ada Malam hari ini Oke Kira-kira itu Yang dua dan tiganya Yang bengkel Mungkin Manu Bisa nanggapi ini Tapi dia Lagi Bang Loren Kalau yang Barang bekas itu Usahanya Mau gimana Memang Kelawakan Jadi Karus-barus bekas Kita kumpulin Oh Iya Begitu Bekas istri Enggak Halo Halo Sabar Sampai 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 Katanya tadi Istri Gimana Barang bekas Bekas Istri Barang bekas Istri Apa Gitu Ya Itu Tadi Pertanyaan Bang Loren Silahkan Ditanggapi Kalau Kalau Barang-barang bekas Itu Kayak Kardus Kita bisa Ngambil Tempat Bukan Karena Panopi Bunda Itu Juga Jadi Mungkin Di Indomaret Kita bisa Hubungin Berapa Kan Misalnya Kalau Dapat Dari Kalau Intinya Di Indomaret 2.500 Per kilo Kita Jual 4.000 Itu Yang Kita Mungkin Bisa Dapat Selisihnya Itu Jadi Jadi Resinernya Barang bekas Betul Oke Oke Kirain Aku Pikir Ini Barang bekasnya Mau dikelola lagi Untuk Jadi Sesuatu Yang Berharga Oh Itu Recycle Namanya Ya Iya Kalau Kalau Itu Mungkin Yang Itu Sampah Sampah Pekas Kalau Yang Saya Pernah Lihat Di Antonus 6 Ada Jadi Sampah Sampah Pekas Bisa Diolah Jadi Kita Punya Sampah Dijual Tidak Beda Lagi Organik Dan Organik Iya Oke 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 Jelas ya Jelas Oke Silahkan Ada lagi Yang Mau Disampaikan Dikit Dikit Nanyain Masalah Yang Tiga Yang Tiga Itu Berarti Itu Berarti Kan Itu Jadi Usaha Ya Usaha 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 Mikro Ya Jadinya Rencananya Itu Berbentuk UMKM Ya Berarti Berarti Harus Ada Yang Harus Ada Menang Menjawab Nanti Yang Kita Harus Perlu Bicarain Lagi Gitu Loh Dibicarakan Lagi Nanti Entah Besok Ngumpul Dibicarain Bentuk Yang Lebih Konkret Bentuk Yang Konkret Gimana Gitu Supaya Supaya Nanti Kawan-kawan KM NYPG Ini Bisa Berkontribusi Artinya Dan Juga Di luar NYPG Bisa Ikutan Ya Ya Itu Satu Lagi Satu Lagi Apa Itu Apa Apa Itu Lagi Ke Bang Loren Halo Bang Jelas Bur Buka Lu Agak Digedein Eh Buka Agak Digedein Mikrofon Ngomor Kayaknya Videonya Dimaskin Ayo Ngomor Halo Halo Jelas Baru Bang Dari Tiga Pilihan Itu Kalau Menurut Bang Toren Mengelola Untuk Segi Pertanian Itu Gimana Ya Bang Nah Itu Yang Perlu Kita Bahas Secara Konkretnya Gimananya Kalau Lahan Gue udah Ada Gitu Ya Kan Dan Sementara Kan Sekarang Gue Memberdayakan Untuk Umat Bintuan Proses Untuk 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 Awalnya Itu Punya Gambaran Gak Begini Kalau Saya punya Usul Ke Kebendaraan Lingkungan Saya Saya bilang Bu Kalau Kita Punya Ide Begini Kita Kita Manfaatkan Orang-orang Yang Kena Pandemi Ini Kita Istilahnya Jangan Tanpa Ada modal Kita Kumpulkan Dulu Modal Dari Orang-orang Yang Punya Duit Buat Modal Yang Emang Mau Ikut Terjun Langsung Jadi Mereka Kan Menamanya Pertanian Itu Tidak Langsung Berhasil Tidak Langsung Berhasil Karena Itu Pasti Ada Tiga Bulan Baru Ada Hasil Cabai Apalah Nah Di Tiga Bulan Itu Kan Dia Butuh Makan Butuh Operasional Nah Itu Ada Orang Yang Ngasih Yang Punya Konstribusi Charity Jangan Harapin Untung Menting Dia Bisa Memakai Usaha Usaha Itu Untuk Orang-orang Yang Memang Terkena Dampak Jadi Mereka Mau Ikut Terjun Kalau Cuman Dikasih Lahan Dikasih Gak Ada Modal Itu Pasti Kenalah Itu Mas Buran Terus Tambahan Lagi Dari Aku Ya Kalau Untuk Pertanyaan Ini Yang Perlu Lagi Dipikirkan Adalah Sumber Airnya Sudah Dekas Sudah Dekas Artinya Kan Kalau Mau Disumur Sumur Bor Berarti Kan Ada Modal Ya Itu Jadi Itu Yang Perlu Teknisnya Nanti Di Pertemuan Atau Di Jum Lagi Yang Datang Dibuatlah Khususus Untuk Bicarain Itu Boleh Cuma Tiga Usaha Usaha Mikro Itu Dimatangin Artinya Artinya Kalau Misalkan Memang Harus Ada Modal Seperti Apa Jadi Harus Ada Orang Yang Ngurus Ini Itu Gitu Karena Jawa Tengah Ini Pun Banyak Lahan Kosong Kalau Memang Itu Mau Tambahin Juga Disini Di Jawa Tengah Bisa Kita Pergunakan Punya Orang Untuk Dipakai Bisnis Begitu Berarti Kan Harus Ada UMKM Nama Nama Itunya MYPG Usaha Mikro Itu Harus Perlu Lebih Di Inin Lagi Kita Menarik Itu Presiden Jokowi Menyatakan Food Estate Itu Seluruh Indonesia Harus Mulai Itu Ketahanan Pangan Itu Silahkan Pilatus Cukup Pilatus Oke Bertanya Takutnya Tadi Kelewat Mungkin Pas saya Ikutan Ini Mau Bikin Usaha UMKM Ini Misinya Untuk Apa Maksudnya Benar Benar Untuk Mau Sosial Atau Memang Mencari Labah Maksudnya Kalau On On Bapak Bapak Ibu Ibu Kita Renek Tunggu Hanya Malam Ini Jangan Serius Bapak Bapak Kalau Mau Kalau Mau Diseriuskan Maksudnya Ini Apakah Untuk Sosial Berarti Kalau Untuk Sosial Berarti Penyertaan Modalnya Nanti Ya Ikhlas Kan Gitu Kalau Untuk Labah Mencari Labah Berarti Kan Ya Usahanya Benar-benar Usaha Untuk Bisnis Kan Gitu Ya Kalau Memang Dia Bisnis Berarti Kan Si Pemodal Akan Ada Dijanjikan Mendapat Labah Kan Gitu Kalau Sosial Kan Si Pemodal Dijanjikan Ya Upahmu Besar Di Surga Kan Gitu Ini Seperti Apa Bentuk Usahanya Ini Kalau Memang Tadi Lahan Soalnya Saya Lihat Untuk Menghidupkan Orang Yang Terkena Pandemi Modal Modalnya Juga Harus Berarti Pikirkan Nanti Terus Kayak Tadi Juga Barang Bekas Lokasi Penumpukannya Dimana Kan Gitu Terus Lagi Yang Mengerjakan Yang Ngumpulin Ke Indomaret Tadi Siapa Terus Kita Punya Kenalan Untuk Resellernya Kesiapa Nanti Kan Kita Terus Itu Barang Tapi Kalau Memang Untuk Sosial Berarti Orang Orang Yang Kita Pikirkan Sudah Dapat Pekerjaan Itulah Untuk Sosial Itu Maksud Saya Ini Sebenarnya Arahnya Kemana UMKM Karena UMKM Itu Enggak Melulu Sosial Juga Bisnis Juga Ada Dan Juga Enggak Melulu Juga Kalau Organisasi Gajah Apakah Memang Gue Tau Ada Larangan Untuk Berbisnis Organisasi Belajah Gue Gatau Juga Nay Nay Lo Ompong Buka Ompong Buka Maskernya Enggak Gue Tutup Ini Gue Malu Om Om Seksi Bang Gue Nggak 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 Oke Silahkan Itu Iya Silahkan Bang Loren Ditanggapi Pertanian Ya Dalam Pertanian Ya Kalau Saya Bilang Ya Kalau Emang Tujuannya Kita Mau Bantu Di Masa Pandemi Ini Ya Memang Harus Ada Separoh Separoh Ada Sosial Ada Bisnis Ada Ada Cuan Tapi Kalau Cuman Dibilangnya UMKM Ini Skala Mikro Ya Memang Harus Harus Ada Itunya Ada Proposalnya Ada Kita Bikin Nanti Semacam Siapa Siapa Yang Mau Ikut Ikut Disitu Kita Belum Tau Siapa Siapa Yang Kena Dampak Ini Makanya Harus Tau Dulu Anggota Anggota MYP Ini Yang Kena Dampak Siapa Aja Kita Tau Lisnya Dia Mau Ikut Enggak Apakah Cuman Kita Yang Menggerakkan Kita Kita Yang 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 Menjalankan Juga Sendiri Enggak Mungkin Harus Ada Orang Orang Emang Mau Terlibat Mau Dari Awal Sampai Ini Gol Jangan Cuman Di Awal Setangat Tiba Tiba Dia Enggak Mau Lagi Tengah Jalan Nah Itu Yang Kita Repot Nantinya Kita Kita Kumpulkan Dulu Siapa Siapa Anggota Yang MYPG Yang Bikin Lagi Usul Ke Paroki Mungkin Bisa Paroki Kan Punya Itu Dana Juga Mereka Ada PSE Anggaran Itu Kita Bisa Itu Majukan Kalau Emang Di Lingkungan Kalau Tidak Ada Yang Mau Bantu Untuk Usaha Itu Baru Kita Ke Paroki Kalau Paroki Juga Tidak Mau Bantu Ya Udah Kita Berarti Mencari Sendiri Mungkin Ke Perusahaan Suadaya Masyarakat Itu Yang Menurut Saya Tadi Pertanyaan Dari Bang Dona Itu Mas Gere Braga Zul Itulah Bang Melki Terima kasih Gimana Lagi Pertanyaan Udah Puas Belum Si Braga Zul Udah Puas Benarnya Jadi Ini Sosial Kalau Gue Lihat Sondongnya Sosial Pandemi Karena Pandemi Maksudnya Berarti Kan Proposalnya Berarti Minta ke Gereja Sama Donatur Penatur Penatur Kayaknya Jadi Di rumah Aja Kita bertiga Ngomong Ini Di sini Kan Pasti Saya Tenggapin Dulu Ya Bercanda Dikit Kalau Ide Saya Ini Melihat Kan Kalau Dilingkungan Kita Kan Banyak Orang Tua Yang Terkena Ini Kalau Cuma Dikasih Ikan Dikasih Kumpan Itu Tidak Mungkin Tidak Bulan Tiap Minggu Kita Kasih Terus Nah Itu Mungkin Saya Selahkan Mereka Masih Bisa Bekerja Kalau Cuma Lingkungan Bantu Tidak Bulan Kan Gak Mungkin Itu Gak Berkembang Saya Lihat Yang Terkena Dampak Pandemi Ini Pasti Minta Juga Saya Bantuan Ya Udah Terlihat Sebenarnya Terlihat Terlihat Sedikit Kalau Mau Lebih Konkrik Kayaknya Host bisa Lihat Di lain Waktu Atau Di pertemuan Besok Kan Bisa Sorry Satu Nambahin Bang Lanjut Lanjut Mau Menanggapi Aja Ini Yang Dibilang Bang Loren Opsi Maksudnya Ini Penawaran Atau Suatu Kegiatan Yang Harus Kita Ambil Artinya Belum Belum Jelas Atau Baru Penawaran Bisnis Di masa Pandemi Ini Tiga Opsi Yang Harus Diambil Entah Dia Mau Pribadi Entah Dia Mau Kelompok Dengan Yang Lainnya Atau Kita Sudah Dari Grup Kita Ini Dari Pembicaraan Ini Kita Sudah Mengambil Keputusan Kita Akan Menjalankan Itu Maksudnya Itu Aja Baik Bang Bura Saya Cetaya Tanggapin Kalau Ini Kan Tadi Kita Masih Bicara Sekitar Bisnis Di Masa Pandemi Saya Kan Udah Kasih Tadi Awalnya Saya Bergerak Di bidang Kontraktor Interior Dan Kota Sultan Di luar Di luar Saya Mau Ada Bisnis Lain Di masa Pandemi Ini Terkena COVID Ini Tim Kita Apa Dari Mana Yang Bisa Usaha Itu Kan Cuma Ada Tiga Usu Saya Tadi Mas Juga Bisnis Produk Makanan Pertanian Karena Banyak Lahan Tidur Jasa Kumpulan Itu Sama Coba Bengkel Motor Cuman Itu Baru Sekedar Usul Belum Dari Konkretnya Karena Saya Bilang Ini Butuh Nanti Kita Bikin Anggaran Berapa Siapa Siapa Yang Mengerjakan Itu Belum Sampai Situ Dan Ini Bukan Bisnis Saya Ini Saya Lempur Ke Teman-teman Yang Mau Bergerak Gitu Jelas Menanggapinya Dengan Pertandingan Tapi Saya Praktikan Diling Gitu Bagus Berarti Memang Ada Yang Langsung Terjun Eksekusi Langsung Bagus Nanti Kita Lihat Cara Gimana Kita Bisa Kasih Tahu Kelinggungan Kita Ada Yang Berhasil Di sana Di EP3 Tapi Kalau Saya Lihat Di Tempat Saya Ini Karena Kebanyakan Orang-orang Yang Sudah Punya Duit Mereka Tidak Mau Terlalu Terlibat Situ Pasti Mereka Pikir Apa Situ Sampai Situ Nah Itu Makanya Ada Ada Juga Visi Yang Sama Seperti Saya Berarti Ada Pertanian Dan Saya Coba Ini Menterapkan Di Lingkungan Karena Lingkungan Kita Supaya Tidak Paku Mungkin Ada Satu Kegiatan Yang Menjadi Kegiatan Rutin Seperti Lansia Atau Manula Yang Ini Sudah 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 Kegiatan Itu Yang Saya Mau Olah Iya Maksud Saya Gini Gini Gimana Siapa yang Ngomong Gini Gok Potong Dulu Kalau Burak Ini Gak Tau Topik Pembicaraan Hari ini Pembicaraan Kan Kita Bicara Dengan Narasumber Untuk Bidang Usaha Dan Usaha-usaha Narasumber Usaha-usaha Yang Menghasilkan Laba Dari Tadi Semuanya Tapi Ini Larinya Ke Usaha Sosial Lihat Seperti Tadi Kata Burak Lingkungan Yang Mau Dihidupkan Padahal Tadi Narasumber Nya Itu Berhasil Tips Cara Berusaha Di Biar Gua Kita Itu Adalah Menjalankan Usaha Yang Kira-kira Di Dalam Anggota Kita Yang Di WA Grup Ini Mungkin Punya Pemikiran Atau Waktu Atau Memang Mau Mengerjakan Sesuatu Hal Tapi Terbentur Oleh Modal Oleh Tempat Oleh Tenaga Yang Kurang Mungkin Misalnya Kayak Tadi Manu Kan Punya Bengkel Yang Sudah Tutup Sebenarnya Dia mungkin Ada sesuatu Hal yang Kenapa Tutup Bukan Karena Dia Tidak Laku Tidak Tidak Bebenak Gue Tadi Seperti Itu Terus Kayak Misalnya Ada Juga Kawan Kita Yang Punya Dia Punyinya Waktu Dia Mau Jalanin Tapi Dia Tidak Punya Dana Untuk Sewa Ruko Seperti Itu Yang Pemikiran Gue Tapi Ini Kan Jadinya Malah Jadi Membantu Lingkungan Di sana Lingkungan Sini Enggak 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 Membantu Maksudnya Ini Tetap Mengasihkan Profit Juga Enggak Mungkin Sosial Itu Tentu Akan Mengasihkan Profit Yang Untuk Yang Membutuhkan Berarti Sudah Ada Sudah Ada Usahanya Kemana Siapa Yang Beli Siapa Yang Ngerjain Nah Itu Makanya Gue Belum Belum Ngesana Tapi Tadi Itu Tadinya Sebelumnya Gue Simpan Itu Ternyata Tadi Bang Loren Mengusulkan Ada Dari Segi Pertanian Dari Segi Ini Itu Makanya Gue Tanya Gimana Ya Kalau Dari Segi Pertanian Itu Nah Kalau Gitu Kita Tutup Dulu Kalau Ingin Bicara Panjang Lebar Kita Tutup Dulu Acara Sharingnya Nanti Lebih lanjutkan Menarik Masih ada Waktu Satu jam Lagi Masih Jam Lapan Sekarang Nanti Jam Sembilan Masih Ada Waktu Untuk Kita Bicarakan Tapi Untuk Berkaitan Dengan Sharingnya Mas Joko Dan Bang Loren Ada Lagi Yang Kira-kira Mau Ingin Ditanyakan Atau Dikulik Kalau Enggak Ada Kita Tutup Memang Rencananya Nanti Ada Quiz Tapi Karena Quiz Ini Pesertanya Jadi Laki-laki Semua Jadi Itu dah Dululah Quiz Ada Ibu-ibu Ada Ibu-ibu Ibu-ibu Ada Kalau Cuma Dapat Goodie Bank Dari Joko Terima Tapi Udah Nggak Nggak Ada Lagi Pertanyaan Ke Bang Loren Dan Mas Joko Kalau Nggak Ada Saya Kira Cukup Cukup Dulu Nanti Untuk Hal-hal Yang Disitusi Kita Bisa Disitusikan Lagi Terima Kasih Untuk Mas Joko Dan Bang Loren Apresiasi Dulu Kita Kasih Resen Kasih Jempol Apakah Yang Di Situ Di HP Kita Tepuk Tangan Tunggu Orderannya Ya Semua Oke Nah Untuk Kuis Hadianya Memang Ada Goodie Back Dan Voucher Waktu itu Tapi Pertanyaannya Kuisnya Terbikin Memari Voucher Discon Voucher Discon Kalau Itu Nah Untuk Kuisnya Silahkan Ambil HP Atau Perangkat Lain Yang Bisa Untuk Buka Kahot Dot It Mana Itu Dishare Dong Hot Dot IP Nya Dishare Linknya Share Disini Aja Mel Sebentar 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 Sabar Sabar Nanti Si Lontong Ikut Itu Bang Lontong Diajak Mel Kayaknya Gak Banyak Kegiatan Oh Ini Ini Sharenya Gak Bisa Karena Lagi Record Gue Mati Dulu Ricote Ya Bisa 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 Bisa